Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua, para dokter dan juga mungkin disini banyak muda-muda dan mama-mama yang sedang menyaksikan live webinar pada siang hari ini. Dan selanjutnya sekali saya Dr. Grace Hananta kembali bersama dengan Anda pada hari ini di online series di hari yang keempat loh, di hari yang keempat ya. Dan live webinar ini merupakan rangkaian dari seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek bersama primaku yang merupakan dalam rangka ulang tahun dari Ida yang ke-66 dan juga kita memperingati hari anak nasional. Dan tema kita di hari keempat ini juga seru banget seperti tema-tema kita yang kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan saluran cerna dan pola BAB pada anak. Nah ini menarik sekali karena mungkin topik ini juga menjadi pertanyaan di keseharian para ibu-ibu terutama atau ayah yang melihat anaknya mungkin wah kayaknya harus mulai dilihat polanya sehat atau tidak seperti itu ya. Dan tema yang seru hari ini dibawakan oleh seorang dokter cantik yaitu Dr. Fatima Safira Alatas, PhD, spesialis anak konsultan gastro-hepatologi anak. Yang mengenyam pendidikannya di Universitas Indonesia, kemudian juga mengenyam pendidikan di berbagai negara termasuk Jepang, kemudian ada di Swiss, Itali, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Jadi pastinya pembalasan hari ini akan sangat-sangat informatif sekali ya. Oke jadi untuk nanti setelah ada pembicaraan dari narasumber, kita akan membuka sesi question and answer. Tapi kalau punya pertanyaan yang sudah dari sekarang ingin ditanyain, boleh langsung buka ketik live chatnya, nanti saya akan bacakan di sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai ya sesi live webinar hari ini. Oke saya sapa terlebih dahulu, halo Dr. Fatima Safira Alatas, apa kabar? Baik Grace, apa kabar? Oke baik, Alhamdulillah. Oke dok, hari ini kan tema kita nih benar-benar keseharian banget. Jadi pastinya banyak sekali orang-orang yang pengen tahu apakah memang pola BAB atau kesehatan saluran cerna anaknya itu sehat atau tidak. Oke kalau karena itu saya berikan waktu dan tempatnya kepada Dr. Fatima Safira Alatas. Silahkan dok. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin mendengarkan hari ini. Saya akan mencoba menarangkan sedikit tentang kesehatan saluran cerna anak. Kalau kita bicara tentang saluran cerna, kita harus tahu dulu apa bagian mana dari saluran cerna. Saluran cerna itu mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lalu lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Serta ada dua organ lain yaitu pankreas dan hati serta kandung empedunya yang ikut membantu untuk mencerna makanan yang lewat dari saluran cerna tersebut. Mengapa saluran cerna itu penting? Karena ternyata 80% dari sistem kekebalan tubuh itu adanya di saluran cerna. Jadi banyak sekali kelenjar-kelenjar limfa yang membantu untuk sistem kekebalan tubuh seseorang. Sehingga bila saluran cerna kita bermasalah, pasti akan mengganggu dari mood, lalu tidur, anaknya jadi susah tidur, atau perilaku dari anak sendiri. Jadi lebih agresif dan lain-lain. Nah, yang dimaksud dengan saluran cerna sehat itu seperti apa? Kalau yang, kan biasanya kita makan ya, jadi kalau saluran cerna sehat, harusnya makanan yang kita makan akan efektif di cernanya dan diserap atau absorpsi dari makanan tersebut. Sehingga anaknya misalnya tidak ada keluhan dari penyakit, dari saluran cerna sendiri, atau sistem kekebalan tubuhnya efektif, bagus, anaknya tidak mudah sakit, lalu juga kualitas hidup dari anaknya sendiri atau kita sendiri itu juga baik. Tidak mudah sakit, tidak mudah terganggu kehidupan kita. Kalau kita sering sakit perut, tentunya akan sulit belajar, bekerja, dan lain-lain. Bagaimana cara membuat saluran cerna ini sehat? Di usus itu ada bakteri-bakteri yang triliunan jumlahnya, kita sebut dengan mikrobiota. Mikrobiota ususnya yang normal itu harus stabil. Atau kita sebut dengan eobiosis, yaitu yang dimaksud dengan itu adalah perbandingan antara mikrobiota baik dan jahat, banyakan yang baiknya, 80 persen dibandingkan dengan 20 persen. Jadi kalau ada pergeseran dari itu, kita sebut dengan dysbiosis, biasanya saluran cerna kita mulai terganggu. Nah, perkembangan saluran cerna itu biasanya dipengaruhi mulai dari kandungan malah. Kalau pada bayi mulai dari hari-hari pertama kelahiran, itu disebut fase 1, lalu dibaringi dengan pemberian asi untuk perkembangannya, itu fase 2, lalu akan memasuki fase 3, yaitu di mana mulai asinya, frekuensinya dikurangi dan diberi makanan pendamping asi. Atau makanan-makanan lunak yang bertekstur mulai dari yang sangat cair, lalu dinaikkan menjadi makanan biasa pada saat usia 12 bulan. Makanan keluarga kita sebutnya. Lalu fase 4, yaitu masa peralihan ke makanan dewasa, mulai dari 12 bulan tersebut. Dan fase 5, yaitu saluran cerna orang dewasa. Jadi ada 5 fase perkembangan saluran cerna kita. Kalau ada masalah di antara fase-fase tersebut, perkembangannya tidak sesuai, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit saluran cerna. Nah, perkembangan fase 1 dan 2, yaitu minggu pertama dan kedua setelah lahir, serta masa pemberian asi, itu sangat berpengaruh. Jadi peran asi pada kesehatan usus itu sangat berpengaruh. Jadi kita sangat mempromosikan air susu ibu. Jangan cepat-cepat memberikan susu lain atau susu formula, karena tergiur mungkin dengan iklannya yang baik-baik ya. Sehingga mengira bahwa asinya tidak sebaik dari air susu formula tersebut. Jadi usahakan harus memberikan air susu ibu kecuali ada masalah dengan anaknya atau tidak efektif atau tidak keluarnya asi misalnya. Mengapa? Itu asi memberikan mikrofolor usus yang baik, yang normal. Lalu merangsang pertumbuhan dan perkembangan fungsi sel epitel sistem imun dan di saluran cerna itu sendiri, serta perkembangan dari saluran cernanya. Lalu dia juga mengandung latoferin, oligosacarida, sel darah putih, imunoglobulin atau zat-zat untuk kekebalan tubuh untuk mencegah kolonisasi dari atau pertumbuhan dari bakteri yang kurang baik di saluran cerna. Jadi asi bagus sekali ya. Lalu dia juga mengandung antibodi dan enzim untuk pencernaan bayinya sendiri. Sehingga akan menimbulkan efek positif pada keterlambatan perkembangan saluran cerna. Yang imatur pada bayi prematur. Jadi bayi prematur yang tadinya kurang baik, si saluran cernanya itu akan dirangsang. Perkembangannya oleh asi. Jadi berikan asi sebisa mungkin. Nah mikrobiota usus itu sudah dari bayi, sudah dipengaruhi mulai dari masa kehamilan. Jadi ibu sendiri pada saat hamil, dia harus makan makanan yang baik, yang mengandung pre dan probiotik. Atau mikrobiota usus yang baik ya, probiotik. Sehingga itu akan masuk ke darah ibu dan diberikan melalui placenta ke bayinya sendiri. Dan pada saat ha lahir dan menyusui, itu juga akan merangsang si bayi sendiri untuk merangsang supaya mikrobiota ususnya itu bagus. Jadi berbeda antara bayi-bayi yang dilahirkan dengan secara normal maupun dengan seksio atau pembedahan. Nah seribu hari kehidupan pertama dari anak itu juga mempengaruhi komposisi dari mikrobiota ususnya sendiri. Jadi macam-macam dari mulai bayi lahir, ibunya hamil, lahir, lalu usia satu tahun, bagaimana dia mengkonsumsi susu, jenis susunya, lalu apakah diberikan makanan tambahan atau empasi yang cukup baik dengan komposisi yang baik, dan pada saat anaknya mulai beranjak lebih besar, satu sampai tiga tahun. Jadi kalau misalnya kita gampang memberikan antibiotik atau makanan-makanan junk food pada anaknya, pada saat dia bayi, maka mikrobiota ususnya akan terhambat, akan dipengaruhi menjadi mikrobiota usus yang jelek yang lebih banyak daripada mikrobiota usus yang baik. Lalu misalnya breastfeeding atau asinya tidak cukup, jadi delivery dari si mikrobiota usus serta antibody pada bayinya juga tidak sempurna. Jadi akan mempengaruhi si anaknya sendiri. Nah ini peran mikrobiota usus. Jadi kenapa dia sangat penting si mikrobiota usus atau bakteri-bakteri pada usus kita ya? Karena dia sangat mempengaruhi perkembangan dari otak anaknya sendiri juga, selain saluran cerna. Tentunya kalau saluran cernanya sehat, absorpsi atau cernaannya terserapan mikronutrien atau zat-zat yang diperlukan oleh tubuh itu sempurna, maka perkembangan tubuh anak dan perkembangan otaknya akan optimal. Lalu dia juga memberikan sistem kekebalan tubuh yang cukup baik. Jadi kalau serapannya bagus, antibody-nya terbentuk dengan baik, anaknya tidak mudah sakit misalnya. Lalu juga dia menghambat perkembangan dari mikrobiota usus yang jelek. Jadi bakteri-bakteri yang jahat itu dihambat perkembangannya oleh sebakteri baik tersebut. Lalu dia juga membantu metabolisme atau mencerna zat-zat yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan sistem dari organ-organ tubuh lainnya. Lalu si mikrobiota atau bakteri-bakteri ini juga akan memproduksi vitamin-vitamin, membantu si saluran cerna memproduksi si vitamin-vitamin, serta yang terutama adalah membantu mencerna makanan yang lewat di usus bayinya atau anaknya sendiri. Nah, apa sih yang bakteri baik atau bakteri jahat tersebut? Nah, mikrobiota yang baik atau kita sebut probiotik, itu biasanya kalau kita pernah dengar adalah dividobacteria misalnya, atau lactobacillus, atau E. coli. Tapi E. coli yang non-patogen, yang tidak jelek. Jadi E. coli yang membantu untuk mencerna. Nah, kalau yang jelek itu banyak sekali sebenarnya, tapi salah satu yang terbanyak adalah Enterococcus fecalis atau Clostridium difficile yang biasanya akan timbul bila ibu-ibu memberikan antibiotik tidak sesuai dengan indikasi. Jadi, mengobati diri sendiri atau mengobati anaknya sendiri tanpa resep dari dokter. Itu akan merangsang yang namanya Clostridium difficile untuk tumbuh dan akhirnya menyebabkan anaknya diare. Lalu juga Campylobacter. Tapi masih banyak lain. Ini yang terbanyak yang kita sebutkan ya. Kalau misalnya ada gangguan di seluruh rancarna anak atau bayi, itu akan menimbulkan beberapa penyakit. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang paling sering adalah misalnya asma atau alergi. Lalu infeksi, anaknya jadi mudah sakit. Lalu yang lain adalah anaknya jadi lebih gemuk malah dibandingkan dengan anak yang lain. Jadi penyerapannya itu jadi malah tidak sempurna. Jadi bukan zat-zat yang baik, tapi malah zat-zat yang kurang baik yang diserap oleh si anak. Yang lain adalah kalau ibu pernah dengar adalah sakit perut pada bayi atau kita sebut infankolik. Jadi anaknya menangis bisa sampai 3 jam lebih dan dalam seminggu itu bisa sampai 3 kali. Jadi bayangkan, nangis sebentar aja kita udah pusing, ini nangisnya sampai 3 jam per hari. Itu kita sebut infankolik. Dan beberapa penyakit fungsional atau gangguan fungsi seluruh rancarna yang lain. Yang lain yang lebih berat yang bisa terjadi adalah yang kita sebut inflammatory bowel disease. Jadi dia ada gangguan dari sistem pertahanan tubuhnya yang mengganggu saluran cernanya sendiri. Jadi terbalik, bukan yang bertempur ke mikrobiota atau zat-zat infeksi bakteri yang menyebabkan infeksi, malah sistem pertahanan tubuhnya sendiri menghancurkan saluran cernanya karena gangguan dari keseimbangan tadi. Yang lain adalah anaknya jadi lebih agresif misalnya atau beberapa penyakit dari saraf itu ada juga yang terganggu bila saluran cernanya, mikrobiotanya terganggu. Gimana caranya meningkatkan kesehatan saluran cernanya dari anak sendiri? Nah, sebaiknya anak itu diperkenalkan dengan makanan-makanan yang banyak mengandung probiotik atau bakteri baik. Misalnya, makanan-makanan di fermentasi, kalau di luar negeri misalnya pakai keju, atau kalau di Indonesia ada tempe tahu, nah itu juga dia kaya akan probiotik. lalu berikan anak yang banyak mengandung serat. Jadi jangan dikasihnya junk food saja, nugget-nugget-nugget dan lain-lain, tapi tidak memperkenalkan anak dengan sayur-sayuran dan buah. Kita harus selalu memperkenalkan anak dari sedini mungkin, walaupun anaknya tidak suka, harus selalu diberikan supaya lama-lama dia akan suka. Jadi jangan diberikan banyak junk food, mudah saja, gampang, tinggal beli gitu ya. Itu akan merangsang bakterinya, justru bakteri jelek yang lebih banyak. Serta biarkan anak main secara natural di kebun, bertemu dengan binatang-binatang, dan lain-lain itu lebih baik daripada ibunya terlalu bersih, terlalu takut, anaknya sakit, sehingga dibersihkan terus, cuci tangan-cuci tangan terus, sampai anaknya tidak mengenal bakteri-bakteri di sekitarnya. Sehingga mikrobiota usus itu juga akan tidak beradaptasi dengan lingkungan, sehingga anaknya justru akan lebih mudah sakit. Tapi mungkin saat ini sedang sulit ya, karena yang digalakan adalah harus sering melakukan hand rub dan cuci tangan, jadi mungkin sedikit terganggu dengan sistem perkembangan dari si mikrobiotanya tersebut. Tapi lebih baik mungkin saat ini. Mudah-mudahan pandeminya hilang, sehingga anak dapat secara normal kembali. Lalu juga yang lain yang harus sekali dihindarkan adalah penggunaan obat-obatan atau terutama antibiotika tanpa adanya resep dokter. Jadi ibu tidak boleh katanya tetangga disuruh kasih ini antibiotik atau datang ke apotek beli antibiotik sendiri, itu akan sangat mengganggu mikrobiota dari usus anak. Nah, itu tentang kesehatan seluruh rancangan. Nah, sekarang kita masuk ke pola buang air besar dari anak sendiri. Jadi gimana sih yang namanya pola buang air besar normal? Itu ada beberapa. Jadi misalnya satu minggu awal kehidupan sekitar empat kali sehari dengan konsistensinya lebih lembek dan cair dan dia ada seperti biji-biji. Biji-biji kecil itu karena bayinya belum bisa mencerna laktosa yang ada di asli. Yang lain adalah setelah tiga bulan pertama kehidupan dia akan lebih berkurang biasanya dua sampai tiga kali sehari. Lalu juga kalau sudah lebih dari dua tahun dia lebih padat, biasanya harus satu sampai dua kali sehari dengan konsistensi lebih padat. Jadi anak masih boleh satu kali sehari sampai dua hari sekali tapi tidak boleh keras buang air besarnya. Atau misalnya dua kali sehari tapi tidak cair BAB-nya. Jadi itu adalah yang normal. Nah yang lebih spesial adalah anak-anak yang masih dengan asli eksklusif jadi enam bulan pertama kehidupannya. Itu biasanya buang air besarnya lebih sering. Bisa lebih dari lima kali tapi berat badan anaknya itu tetap normal. Jadi kita harus hati-hati dalam menentukan diare pada bayi baru lahir. Bukan berarti dia lebih lima kali sehari langsung dibilang diare. Bila tidak ada perubahan konsistensi dari tinjanya maka dia bukan diare apalagi kalau tumbuh kembangnya anaknya itu baik. Tapi ada lagi yang terbalik. Jadi dia bisa sampai satu minggu, dua minggu tidak buang air besar sama sekali. Tapi kalau dilihat anaknya, anaknya happy baby. Jadi dia tetap saja tidak rewel, perut tidak membuncit, perutnya tetap lemas. Dan BAB-nya pada saat dia waktunya buang air besar atau satu minggu atau dua minggu kemudian itu tetap tidak keras. Jadi tetap normal, bagus. Itu masalahnya adalah dengan hanya waktu dari penyerapan. Kita namanya transit time. Jadi gerakan khusus berbeda. Antara yang lebih sering dengan yang lebih lambat tapi yang penting adalah dipantau berat badan anaknya dan gejala anaknya. Kalau tidak ada gejala, ibu-ibu tidak perlu khawatir dengan pola yang berbeda tersebut. Nah, ini adalah pola buang air besar bayi 0-6 bulan. Jadi kalau dilihat, ini pada 15 hari pertama, sering sekali sampai 6 kali. Terutama pada yang ASI eksklusif. Kalau yang ASI dengan susu formula biasanya sama saja. Rata-rata antara 1, 0, sampai 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Jadi tidak boleh seperti anak-anak dengan ASI eksklusif. Tapi kalau anak ASI eksklusif, dia bisa lebih dari 5 kali sehari. Yang penting adalah tidak cair, tidak ada perubahan konsistensi dan tumbuh kembang anaknya yang bagus. Jadi lihat-lihat growth dari anaknya. Lihat dengan aplikasi Primaku. Coba diplot di situ tiap bulan. Kalau ke dokter, dilihat lingkar kepala, berat badan dan panjang badannya anaknya. Ini normal apa tidak ya. Jangan lupa, ibunya minta diukur. Nah ini adalah bentuk-bentuk tinja dari seseorang. Jadi kalau nomor 1, 2, sampai 3 itu kita masih bilang keras. Jadi seperti kelihatannya normal, tapi dia yang nomor 3 ini ya. Itu kelihatan normal, tapi dia seperti berpetak-petak, seperti pecah-pecah. Walaupun ini kadang-kadang kita masih anggap ya hampir normal deh, tetapi anaknya tidak boleh nyeri. Pada saat BAB, bila ada nyeri, yang nomor 3 pun tidak boleh. Artinya masih tidak normal. Nah kalau yang pada sembelit, biasanya dia seperti, kita sebut kotoran kambing. Kecil-kecil, bulat-bulat, dan lebih tua warnanya. Nah kalau nomor 4 dan 5 ini paling bagus, biasanya panjang atau lebih terpecah-pecah, tapi soft. Jadi lunak tidak seperti bubur hancur ya. Nomor 6 dan 7 kita sebut ini dengan diare. Jadi BAB-nya cair. Dia tidak berbentuk, hancur seperti bubur atau cair sama sekali. Bahkan sampai tidak ada ampasnya. Jadi ini yang normal. Bentuk dari mulai normal sampai yang tidak normal. Nah ini dengan warna tinja. Hati-hati bila bayinya, terutama bayi-bayi baru lahir, sampai usia 1 bulan, kita harus perhatikan. Tidak boleh yang nomor 1, 2, dan 3. Jadi kalau ini tidak normal, apalagi kalau bayinya itu kuning. Sangat hati-hati dengan bayi-bayi dengan kuning, lalu BAB-nya berwarna pucat, harus segera ke dokter. Dokter anak malah ya. Nah kalau yang 4 sampai 7, ini masih dianggap normal. Kadang-kadang yang 7 ini harus kita lihat, kalau misalnya ada masalah dengan diare atau perkembangan anaknya kurang baik, pertumbuhannya, ibu juga harus ke dokter. Nah ini kalau kita sembelit. Jadi masalah dari pola BAB itu ada 2. Misalnya diare atau sembelit. Kalau diare ibu-ibu mungkin tahu ya. Tapi kalau sembelit, kadang-kadang orang tua kurang menyadari. Jadi kita harus selalu lihat, anaknya ada nggak sih benjolan atau perutnya ada seperti tinjak keras di dalam perut anaknya. Lalu kalau dia buang air besar, dia terasa sakit. Jadi anaknya akan takut. Begitu dia mengalami defekasi atau buang air besar yang nyeri, dia akan berusaha untuk menghambat supaya yang berikutnya tidak keluar. Jadi anaknya sampai kering-dingin, jongkok, atau menyilang kakinya berusaha untuk supaya buang air besarnya tidak keluar. Makin dia retensi seperti ini, menghambat, dia akan makin berkepanjangan nyerinya, makin nyeri makin muter, dia makin lama sembelit yang berkepanjangan. Jadi harus dilihat selalu apakah buang air besarnya kurang dari 3 kali seminggu. Jadi nggak boleh karena 3 hari sekali itu nggak boleh. Paling lambat 2 hari sekali dan tidak boleh keras. Lalu kadang-kadang kalau anak sembelit suka pinjolnya itu besar sekali. Anak kecil tapi ke WAB-nya sebesar dewasa misalnya sampai menyumbat si WC gitu. Jadi selalu dilihat ya bu kalau misalnya anaknya buang air besar. Nah bagaimana mengatasi sembelit di rumah? Banyak minum air putih, lalu juga berikan serat, sayur, atau kita sebut sereal, dan buah-buahan. Serta jangan terlalu banyak minum susu. Anak normal biasanya lebih dari usia 1 tahun itu hanya minum susu 2x200 cc. Maksimum sekali 3x200 cc itu pun tidak terlalu dianjurkan. Selebihnya anak harus diberikan makanan 4 sehat, 5 sempurna ya. Yang seperti disebutkan itu makanan seimbang dengan banyak serat. Jadi harus selalu jangan bangga kalau anaknya gemuk, tapi tidak biasa makan makanan yang sehat, hanya minum susu. Itu tidak normal dan akan menyebabkan sembelit itu. Yang lain bagaimana caranya adalah toilet training. Biasakan anaknya untuk duduk di kloset untuk buang air besar. Kalau misalnya ada masalah dengan buang air besar, dia harus selalu dibiasakan 30 menit setelah dia makan, dia duduk di kloset sekitar 5-10 menit. Walaupun tidak keluar, tidak apa-apa. Bila anaknya bermasalah sekali dengan buang air besar, dia paling bagus bila di WC-nya itu kita berikan dingklik, ditinggikan sedikit supaya merangsas otot dari bagian bawah ususnya menjadi rileks. Dan berikan penghargaan bila dia mau untuk melakukan toilet training ini supaya nyaman dan jangan dimarahin. Kalau anaknya tidak bisa, buang air besar pada saat itu. Dicoba lagi ya di waktu makan yang berikutnya. Nah, kesimpulannya untuk hari ini adalah komposisi makanan. Makan itu harus seimbang dengan pola hidup yang sehat. Jadi tidur cukup, lalu juga minum air putih yang cukup dengan makanan yang seimbang ya. Lalu berikan asli eksklusif pada bayinya. Diusahakan jangan orang tua harus yang lain di rumah tersebut juga harus membantu ibu untuk percaya diri dan happy untuk memberikan asli pada anaknya. Seperti yang digatakan dokter Jovita waktu hari pertama tentang pemberian asli. Lalu juga makanan yang kaya diberikan dengan makanan yang kaya probiotik dan prebiotik. Jadi untuk merangsang pertumbuhan dari saluran cernaia supaya baik, bisa hindari makanan yang tidak sehat atau junk food, dan pemberian antibiotika tanpa resep dokter sekali lagi. Jangan memberikan antibiotik tanpa resep dokter ya, Bu. Nah, itu untuk menciptakan saluran cernaia sehat agar anak dapat tumbuh sehat dan cerdas. Nah, yang lain yang paling penting adalah memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anaknya melalui aplikasi Primaku. Nah, itu untuk mendeteksi supaya kalau anaknya bermasalah pertumbuhannya, mungkin ada masalah juga di saluran cerna anaknya. Jadi harus cepat datang ke dokter. Rasanya itu saja, ini adalah aplikasi Primaku yang ada pertumbuhan imunisasi, lalu pertumbuhan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, serta melihat perkembangan anaknya apakah sudah cukup, 4 bulan bisa duduk, 4 bulan bisa tengkurap, lalu juga 6 bulan bisa duduk. Misalnya, kapan bisa berdiri, Ibu bisa melihat di sini, melihat imunisasinya, serta di sini juga ada artikel-artikel kesehatan. Terima kasih untuk hari ini telah mendengarkan tentang kesehatan saluran cerna dan pola BAB. Saya kembalikan ke dokter Grace. Oke, terima kasih sekali dokter Fatima Safira. Untuk tadi informatif sekali, bahkan saya sampai benar-benar, wah ini kayaknya harus diterapkan kepada anak-anak, terutama sekitar-sekitar saya dan anak-anak pasien saya terutama. Nah, dokter, tadi kan berbicara yang terakhir itu mengenai poti training gitu ya dok. Nah, saya sebetulnya ada satu pertanyaan nih dok, mungkin sebelum saya membacakan kita masuk ke sesi question and answer dari live chat hari ini dok. Jadi pertanyaan saya adalah, kapan sih waktu yang tepat dok untuk kita memulai poti training gitu dok? Ya, jadi anak memang harus dibiasakan untuk belajar duduk ya. Itu biasanya lebih bagus kalau anaknya sudah di atas satu tahun untuk duduk dan buang air besar di tempatnya. Jadi kalau masih enam bulan kan baru belajar duduk, biasanya belum bisa mungkin ya. Bahkan ada yang bilang boleh di atas dua tahun. Tapi tergantung, kalau misalnya dia bermasalah sekali, mungkin bisa lebih gini di bawah satu tahun, dan kalau tidak ada masalah bisa di atas dua tahun. Oh, jadi sebetulnya masih fleksibel gitu ya dok ya. Jadi dilihat lagi bagaimana ketumbuh kembang anaknya itu sendiri gitu ya dok? Iya, iya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan dari live chat ya dok. Ini sudah banyak sekali yang bertanya, karena memang topik hari ini seru sekali. Jadi pertama ada pertanyaan dari Yolan Emanuela. Anak saya masih bayi, umur satu setengah bulan. Terlalu sering mengejan sampai tidak bisa tidur, dan BAB tiga hari sekali. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita harus tahu dulu, dia ini asinya, asi eksklusif apa, ada tambahan dengan susu formulanya. Kalau misalnya asi eksklusif, dan dia mengejan, dan anaknya terlihat sakit, bukan mengedan aja ya. Maksudnya mengedan biasa itu normal, gitu ya. Tapi orang tua kadang-kadang suka bertanya juga, ini kok anaknya, gitu. Itu masih normal biasanya. Tapi misalnya dia terlihat menangis, kejar, dan anaknya sampai keringat dingin, dan yang BAB yang dikeluarkan adalah keras, mungkin kita harus evaluasi apakah orang tuanya mempunyai garis keturunan alergi misalnya. Kalau ada, kita harus evaluasi apakah orang tuanya perlu dilakukan eliminasi atau penghindaran dari susu sapi. Karena salah satu dari penyebab sembelit pada bayi baru lahir, itu adalah alergi susu sapi. Itu kalau yang orang tuanya asi eksklusif. Nah, kalau yang dengan susu formula, nah mungkin, sangat mungkin kalau dia adalah alergi susu sapi. Jadi, biasanya kita eliminasi dulu. Tapi harus jelas, bukan sekedar mengejar yang tadi yang berbunyi, gitu aja ya. Tapi dia benar-benar kelihatan nyeri dan sakit, berkeringat dingin bayinya. Dan keluarnya juga fesisnya itu keras, gitu. Oke, jadi semoga jawaban dokter bisa menjawab pertanyaan dari Bu Jalan. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Nah, ini ada lagi yang bertanya dari Fitria Aditya. Dok, kalau bayi mengkonsumsi susu tinggi kalori, apakah jangka panjangnya nanti bisa mempengaruhi saluran cernak? Ya, memang susu tinggi kalori itu hanya diindikasikan untuk bayi-bayi yang mempunyai masalah dengan berat badannya. Jadi tidak boleh bayi yang normal dengan berat badan cukup itu diberikan susu dengan tinggi kalori. Dia harus dengan susu yang biasa karena dia akan menyebabkan obesitas dan gangguan pada saluran cernanya. Jadi saluran cernanya akan mengalami kerusakan kalau misalnya dia nanti jadi obesitas. Sehingga dia akan lebih menyebabkan anaknya bukannya malah bagus, tapi malah jadi overweight. Jadi kesananya juga ada penyakit cardiovascular dan lain-lain. Jadi harus dengan indikasi dan dengan anjuran dokter ahli gizi dalam mengkonsumsi susu-susu tersebut dengan tinggi kalori. Oke, jadi memang harus dikonsultasikan lebih lanjut, kemudian juga menggali terus informasi yang memang disesuaikan dengan tubuh kembangnya kembali kepada anaknya gitu ya dokter ya? Iya, dan kan biasanya juga untuk anak yang dengan gizi kurang bukan hanya memberikan makanan dengan tinggi kalori, tapi kan anaknya harus dievaluasi. Kenapa dia sampai gizi kurang? Apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan pertumbuhannya ini terganggu gitu? Oke, terima kasih dok. Nah berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Jadi dari Winda Septihar, dok anak mulai empasi, kadang kan fesisnya mulai keras, batas bayi dikatakan sembelit tidak BAB berapa hari dok? Tadi mungkin sudah terjawab, tapi mungkin boleh diulang lagi dok. Dan apakah boleh bayi sering diberikan suplemen probiotik seperti itu? Oke, jadi kalau bayi dibilang sembelit, itu yang tadi. Ini umur anaknya berapa ya tadi? Ini sih tidak diinformasikan dok? Tidak diinformasikan ya. Jadi normal pola BAB pada anak adalah satu kali sehari sampai dua hari sekali tidak keras. Atau tidak kecil-kecil yang kayak tadi yang nomor 1-2 ya. Lalu juga boleh sampai dua kali sehari, tapi tidak cair. Yang tidak nomor 6 dan 7 tadi tuh. Jadi kalau misalnya masih udah tiga hari sekali, itu tidak normal. Jadi maksimum adalah dua hari sekali. Di hari ketiga harus sudah dihabit. Harus sudah. Kalau misalnya nih dok, ternyata ditunggu-tunggu di hari ketiga, bahkan sampai empat hari ini ada juga beberapa pertanyaan saya hanya merangkung. Bahwa memang ternyata bisa lebih dari tiga hari, bahkan sampai seminggu. Nah mungkin caranya bagaimana supaya bisa sembelit ini teratasi dok? Nah, lihat dulu usianya. Kan tadi yang saya udah katakan, kalau bayi dengan ASI eksklusif, masih di bawah enam bulan, itu bisa lebih dari satu minggu sampai dua minggu malah. Tapi perutnya tidak membuncit, anaknya baik-baik aja, happy-happy aja, perutnya supel kalau kita pegang lembeknya, dan pup yang keluar setelah itu adalah lunak biasa. Itu normal. Tapi kalau anak bukan dengan ASI eksklusif, sampai empat, lima hari, kita harus evaluasi bagaimana pola makannya dia. Apakah komposisinya sudah benar? Apakah terlalu banyak minum susu? Sehingga dia tidak baik pola dari komposisi makanan yang dia konsumsi. Itu harus kita coba dengan memberikan makanan serat lebih banyak dulu. Lalu juga di toilet training dia harus buang air besar, duduk gitu ya, duduk setiap dia selesai makan. Lalu juga minum air putih serta jus dan lain-lain untuk membuat supaya serapan airnya lebih bagus. Bila tidak berhasil, dia harus ke dokter. Karena kita harus berikan obat-obatan untuk mengevakuasi tinjanya, lalu melakukan pemeliharaan dengan beberapa obat supaya ususnya tidak makin besar dan tidak jadi malas ya untuk bergerak. Karena penumpukan fesis yang terlalu lama, apalagi sampai seminggu lagi. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya ternyata ditunggu-tunggu seminggu, kemudian dibawa ke dokter, tapi kemudian berulang lagi. Nah kejadian berulang ini justru bisa membuat peristaltik dari ususnya itu akan terganggu untuk tubuh kembangnya gitu ya dok? Iya, jadi anak-anak yang dengan sembelit yang sudah lama, usus itu mungkin lama mungkin besar yang terisi fesis. Itu otot-ototnya juga akan menipis dan gerakannya jadi lebih lambat. Nah kalau kita sudah berhasil mengeluarkan, itu bukan berarti selesai sampai di situ. Tapi kita harus berusaha membuat si fesis lunak terus. Dan frekuensi yang baik, yang satu kali sampai dua kali sehari dengan buang air besar yang lunak. Sambil menunggu ususnya kembali menjadi kalibernya itu normal kembali. Dan gerakannya bagus lagi. Itu kalau pengalaman bisa antara tiga sampai enam bulan untuk membuat si usus kembali normal pada anak-anak dengan sembelit yang sudah terlalu lama. Atau kita sebut konstipasi kronik gitu. Oke, jadi ternyata pemulihannya juga tidak dalam waktu jangka penek ya dok ya. Tapi pemulihan dari peristalti usus, tergalkan ususnya juga membutuhkan sekitar tiga sampai dengan enam bulan tadi ya. Iya, jadi orang tua harus sabar. Sabar, benar. Karena ini bukan satu hal yang kayaknya hari ini bisa diatasi, kemudian besok nggak akan terulang. Tapi kan karena ini tumbuh kembang anak kan jadi menjadi satu bagian dari perkembangan mereka ya dok ya. Jadi sabar-sabar Bapak Ibu untuk mengatasi anak-anak yang sembelit. Nah terutama juga yang memang di kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Nah kalau tadi saya nyambung ke topik yang tadi dok. Kalau kita kan bicara tadi yang tiga hari lah, kemudian tujuh hari. Nah sebetulnya batas yang memang sebaiknya kita atasi sedini mungkin itu kira-kira berapa hari dok untuk konstipasi itu sendiri? Maksudnya ya, kalau konstipasinya akut bisa dicoba sendiri di rumah yang tadi. Tapi kalau udah kronik, udah sebulan misalnya atau lebih dari dua minggu, kok anaknya pola buang air besarnya lebih dari tiga hari terus? Itu udah harus ke dokter dicoba. Jangan sampai berbulan-bulan akhirnya kita malah jauh lebih sulit. Tadi juga ada pertanyaan yang tentang probiotik ya, konsumsi probiotik yang terlalu banyak. Sebenarnya probiotik itu atau bakteri baik sudah ada di dalam usus kita sendiri. Tapi tinggal melihat kalau misalnya dia punya masalah dengan buang air besar atau sakit perut dan lain-lain, mungkin komposisi bakteri baiknya kurang dari 80% tadi. Yang paling bagus kan adalah lebih 80% bakteri baik. Atau kita bilang probiotik itu. Kita harus berikan probiotik. Jadi makanan-makanan seperti serial dan lain-lain yang merangsang pertumbuhan dari probiotiknya atau bakteri baiknya. Yang lain kita juga berikan si probiotik. Jadi makanan-makanan dari luar yang kaya akan probiotik sendiri atau si probiotik yang sudah dijual sendiri. Dengan yang sendiri hanya probiotik. Atau makanan yang kaya probiotik yang tadi saya bilang ada yogurt atau makanan-makanan yang berbanyakan. Kasih ya, keju atau tempe deh atau tahu gitu ya. Itu juga kaya akan probiotik. Kalau misalnya berlebih pemberiannya, itu nggak akan menimbulkan efek samping. Dia biasanya akan dibuang sendiri kalau dia udah lebih dari 80% misalnya. Tapi jarang yang kelebihan. Belum pernah ada laporan tentang efek samping probiotik. Nah, lalu kita bicara. Oke dok. Kan ada makanan-makanan nih. Kayaknya kalau ibu-ibu anaknya sembelit deh. Cepet-cepet nih. Potongin pepaya yang banyak. Potongin buah naga deh misalnya yang banyak. Nah, sebetulnya kayak seperti itu tuh nggak apa-apa. Atau memang harus ada sesuatu yang penting dok? Kalau pemberian sayuran atau buah-buahan berlebih, itu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak ada masalah sama sekali. Vitaminnya bagus, seratnya bagus. Tapi bukan cuma itu, penanganannya. Kita harus lihat dulu mengapa anak ini menjadi sembelit misalnya. Dan penanganannya kan tadi adalah harus dievakuasi, diberikan pemeliharaan, sambil pola makannya diperbaiki. Kalau itu dilaksanakan secara simultan, baru biasanya masalah seluruh rencernanya bisa hilang. Oke. Nah, jadi cukup jelas nih mungkin mewakili beberapa pertanyaan ibu-ibu di rumah yang biasanya kasih buah bener nggak? Atau takut salah atau bagaimana gitu dok? Oke, ini ada pertanyaan bagus berikutnya dok. Dari Nasma Ama. Dok, bagaimana cara menangani infantil kolik di rumah? Dan satu lagi dok, kalau anak sembelit salah satu faktornya karena kebanyakan serat, cara penanganan sembelit karena terlalu banyak serat, bagaimana? Seperti itu. Infantil kolik ya. Jadi kalau misalnya infantil kolik atau kolik infantil bahasa Indonesia itu, kita harus tahu dulu definisinya. Nah, jadi apa benar anaknya itu kolik infantil? Kolik infantil itu dia menangis sampai tiga jam sehari, tiga kali dalam satu minggu. Dan biasanya karena itu termasuk fungsional, dia dua bulan berlangsungnya. Nah, itu biasanya terjadi pada bayi-bayi kurang dari enam bulan. Jadi yang saluran cernanya belum sempurna. Menanganinya biasanya kita harus tahu dulu si ibu bahwa itu adalah hal yang normal. Kita harus melakukan parental assurance, meyakinkan orang tua bahwa itu bukan penyakit. Satu, orang tua harus dan keluarga lain tidak boleh cemas. Jadi kalau misalnya cemas itu dan ditunjukkan, jadi berantem misalnya orang tua dan lainnya, itu akan merangsang si kolik infantil pada bayinya. Nah, itu juga anaknya misalnya harus didekap. Dan dilihat salah satu penyebab kolik infantil adalah alergi susu sapi yang tadi. Jadi apakah ini suatu aksi eksklusif? Kalau aksi eksklusif, curiga dia punya root atopi atau alergi ya. Apa, di keluarga ada garis alergi. Nah, mungkin kita eliminasi si susu sapi. Kalau misalnya dia ada susu formula, nah kita mungkin bisa curiga dia alergi susu sapi dan di-change ya, susunya mungkin. Yang lain adalah pemberian probiotik. Jadi ada probiotik tertentu yang mempercepat hilangnya si infantil kolik tersebut. Yang tadi satu lagi yang serat ya, terlalu banyak serat. Iya, terlalu banyak serat nih. Oh, malah jadi susah BAB gitu dong. Sebenarnya kalau terlalu banyak serat, harusnya tidak menyebabkan si sembelit. Karena dia berarti akan merangsang debulking atau pembentukan si fesis, menarik air, dan dia akan keluar lebih cepat. Kalau seratnya memang serat normal yang dari makanan-makanan ya. Jadi harusnya dia akan keluar dan merangsang penarikan air, dan dia akan keluar cepat. Tapi sekali lagi bahwa anak harus diberikan komposisi yang normal. Jadi cukup protein, karbohidrat, dan lain-lain. Jangan mentang-mentang takut sembelit, terus kasih aja si buah dan sayur yang banyak. Nanti akhirnya komposisi gizinya juga kurang bagus, dan pertumbuhan anaknya jadi kurang baik. Oke, jadi memang harus fokus juga ke makanannya, harus gizi seimbang gitu ya dok. Iya, betul. Jangan terlalu berlebihan bagaimana, atau fokus ke serat melulu ya. Akhirnya yang lain-lain malah jadi nggak balance. Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Dari Janan Sofia. Dok, anak 18 sampai 19 bulan, puknya banyak, berbentuk utuh, seperti jagung utuh, kadang ada potongan wortel, bayim, karena dia belum bisa atau mau mengunyah. Lebih banyak mau langsung telan saja. Nah, apakah itu masih dalam batas normal? Ya, sebenarnya kalau dia pertumbuhannya, sekali lagi pertumbuhannya bagus, kalau misalnya ada bentuk serat yang tidak bisa dicerna, itu kita nggak melakukan apapun. Tapi kalau misalnya nih, dia jadi bermasalah, mikronutriannya jadi nggak bisa diserap, pertumbuhan anaknya nggak bagus, mungkin kita harus melatih bahwa dia harus mengunyah dulu, beberapa saat baru ditelan. Tapi itu pun, saluran cernah kan juga seperti mencernah. Jadi, kalaupun anaknya tidak, mau mengunyah dengan baik, misalnya ya, dia dengan enzim-enzim dari tubuh, asam lambung, lalu juga gerakan-gerakan usus, itu juga sudah akan dicerna sebenarnya, dan akan diserap makanan-makanannya. Jadi, kalau makanan-makanan tertentu, yang misalnya masih utuh, karena seratnya terlalu besar-besar, dan tidak mengganggu pertumbuhannya, itu nggak usah diapakan. Oh, jadi masih nggak apa-apa ya dok ya? Mungkin dilatih bagaimana dia harus bisa mengunyah, dan sebagainya gitu ya dok? Iya. Oke, jadi jangan panik dulu tadi bundanya, karena latih kembali anaknya, supaya lebih mau untuk mengunyah, sehingga penyerapannya juga akan menjadi sangat baik nantinya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok, ini sih sebetulnya ada banyak sekali yang bertanya, mengenai suplementasi dari pemberian probiotik dok, apakah memang setiap kali sembelit diberikan probiotik, atau itu apakah itu aman, dan bagaimana untuk efek sampingnya? Iya. Sekali lagi, saya katakan bahwa probiotik di dalam tubuh kita sudah ada. Jadi kalau tambahan, boleh. Tapi itu hanya ajufan atau tambahan saja. Jadi bukan merupakan terapi untuk si sembelitnya sendiri. terapi untuk sembelitnya adalah evakuasi tinjanya, misalnya kalau sudah ada tinjanya keras di bawah saluran cerna, paling bawah sudah mendekati lubang pembuangan atau anus, itu harus segera dievakuasi, lalu diberi pemeliharaan, kita berikan biasanya laktulosa, yaitu jenis prebiotik fiber yang bisa menarik air dan membuat debulking dari si fesisnya lebih baik, sehingga fesis bisa keluar lebih baik, lalu melakukan toilet training, supaya anak mau, lalu pola makannya diubah, dan kalau hari ketiga belum juga buang air besar, harus diberikan lagi si evakuasi tinjanya itu, atau misalnya apapun ya, kan merknya banyak, biasanya kita berikan pencahar, baik dari bawah maupun dari jenis yang dari atas, diminum, itu harus membuat supaya hari kedua harus buang air besar. Tambahan karena biasanya ada stagnasi dari tinja, bakteri yang kurang baik biasanya lebih meragi lebih banyak, sehingga anak suka kembung, epatite jadi turun ya, jadi males makan dan lain-lain, itu boleh diberikan tambahan si probiotik, memang bagus gitu, tapi tidak perlu berlebihan pemberiannya, sesuai dengan, jadi memberikan makanan kaya probiotik juga boleh, kalau misalnya dirasa mahal, yang namanya probiotik tersebut, kalau memang punya, itu boleh ditambah, tapi yogurt dan lain-lain, itu sudah kaya dengan probiotik sebenarnya, ditambah lagi boleh, tapi tidak usah berlebihan. Jadi intinya boleh, tapi tidak perlu berlebihan, jadi dari makanan juga ada ya dok, dari fermentasi yogurt, keju, tadi yang dokter katakan tempet, tahu gitu ya, Tadi kan dokter ada menyebutkan, mengenai juga pencahar, bahwa memang ada penak, ada proses bantu evakuasi dan sebagainya, nah ini juga mungkin sering loh, dipakai sama bunda-bunda di rumah, karena mungkin udah lumayan agak frustasi, kenapa anaknya ini kayaknya mampet melulu, ini kayaknya sembelit melulu gitu, nah memang apakah aman untuk jangka panjang, menggunakan si pencahar itu dok? Nah sebenarnya, kalau anak udah berulang kali dikasih pencahar, artinya dia ada masalah di seluruh rencernanya, apakah bentuknya sudah terlalu besar, atau mungkin ada sumbatan dari seluruh rencernanya, ada bagian dari usus itu yang menyempit, dia nggak boleh diberikan oleh orang tuanya, terus menerus si pencahar, dia harus segera ke dokter, untuk dilakukan evaluasi, mulai dari USG mungkin, atau Ronsen, kita ada yang namanya lower GI contrast tadi, atau ada cairan yang diberikan lewat anus, lalu terlihat bentuk dari ususnya, apakah ada bagian yang menyempit, atau mungkin redundant, terlalu berkelok-kelok misalnya ususnya, kalau berkelok-kelok mungkin bisa ditingkatkan cairannya, dan lain-lain, tapi tetap harus dengan si dokter, karena itu yang tadi, antian ratiga sampai 6 bulan untuk pengobatannya, dan kalau misalnya, dalam 1 bulan sudah diberikan terapi yang adekuat oleh dokternya, dokternya akan melakukan evaluasi dengan modalitas tambahan tersebut, untuk mencari apakah ada kelainan anatomi atau tidak, jadi tidak boleh dikasih berulang-ulang oleh ibunya di rumah, anaknya akan trauma biasanya, diberikan lagi dari bawah, diberikan ditusuk lagi dari bawah, lama-lama dia takut dengan buang air besar, saya rasa itu. Lama-lama jadi trauma gitu ya dok ya, aduh, jadi ini benar-benar loh untuk bunda-bunda, ini informasi yang sangat penting sekali, jadi mungkin yang sudah dapat informasi hari ini, juga boleh di-share ke teman-temannya, bahwa memang kesehatan salon cerna itu sangat penting, kemudian juga pemakaian pencahar, juga harus hati-hati, harus dengan indikasi yang tepat, dan juga diberikan oleh dokter spesialis anaknya juga masing-masing, seperti itu ya dok ya, apalagi pencahar ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi ya dok ya, ini seperti ini, dari Herlina Widin, dok apakah benar jika anak usia satu tahun akan jarang alergi, menyerang saluran pencernaan? Ini pertanyaannya, oke sorry, dok apakah benar jika anak usia satu tahun akan jarang alergi, menyerang saluran pencernaan? Seperti itu. Jarak alergi menyerang saluran pencernaan, jadi itu ada yang namanya alergic march mungkin ya, alergic march itu mulai dari, dia dermatitis atopi, misalnya merah-merah di muka pertama, lalu berikutnya adalah, si yang saluran cernanya, misalnya alergi susu sapi, nanti kalau udah di atas tiga tahun, itu udah mulai dong berarti ya dari bayi, jadi nggak menunggu, jadi antara 0 sampai tiga tahun, itu bisa yang alergi susu sapi atau alergi soya, walaupun lebih kecil sedikit ya, nah di atas tiga tahun, bisa alergi makanan, baru yang berikutnya, mungkin di saluran napas, yang rinitis, yang anaknya sering pilek, kalau ketemu debu rumah, dingin, dan lain-lain, jadi sebenarnya, di saluran cernanya, alergi udah bisa dari bayi, bukan nunggu satu tahun, tapi hati-hati untuk membuat, diagnosis bahwa ini alergi susu sapi, bukan berarti ada merah-merah di sini, udah pasti alergi sapi, anak sembilan dikit, udah pasti alergi sapi, atau merah-merah di badan, mungkin alergi sapi itu nggak, kita harus evaluasi secara umum, untuk menentukan hal tersebut. Oke, nah jadi memang harus ada lebih lanjut ya dok? Iya, iya betul. Nah, dok ini ada juga yang bertanya dok, dari Umi Fatiha, jadi menanyakan seperti ini, apakah memang informasi ini betul, kalau misalnya, anak di bawah dua tahun, pada saat sembelit, justru sebaiknya diberikan lemak tambahan, seperti santan, minyak, mungkin visio misalnya gitu ya, atau yang lain-lain, untuk mempermudah dia BAB, jadi selain cukup cairan dan buah, bener nggak sih itu dok? Sebenarnya, kalau jenis minyak, atau visio, itu bisa, itu bisa, untuk melancarkan BAB-nya, jadi bukan cuma makanan seratnya, tapi boleh, jadi kayak pelicin ya, tapi sekali lagi, boleh, tapi sekali lagi, harus dilihat lagi, kenapa dia sampai konstipasi, jadi bukan cuma dikasih banyak minyak, habisnya dia jadi baik, nggak seperti itu, mesti dilihat secara keseluruhan, dan di terapinya, secara komprehensif, yang tadi saya bilang, dari mulai evakuasi, dan lain-lain itu, bagian tambahannya dikasih minyak, boleh-boleh aja, nggak ada, tapi nggak ada clinical trial, atau apa, yang tentang hal tersebut ya, jadi evidence-based-nya juga, nggak jelas, cuma tidak berbahaya, oke, jadi memang, supplementasi mungkin tambahan, tadi yang berbahaya, seperti visio, seperti itu masih oke, dan aman, tapi juga jangan terlalu berbeda, tapi kalau santan, santan mungkin umur berapa tadi, satu tahun, di bawah dua tahun malah, iya, di bawah dua tahun, sebenarnya kalau di bawah dua tahun, itu seperti makanan rumah biasa, jadi kalau terlalu banyak santan, ya pasti kurang bagus, kalau misalnya dia punya masalah, seluruh rencernanya, diberikan satu sendok visio, atau dua sendok visio sehari, tambahan, itu oke, tapi menambah santan yang banyak, dan lain-lain, saya rasa kurang baik, untuk perkembangan seluruh rencernanya, nanti dia akan menjadi obesitas, dan lain-lain, atau jadi lipid profile-nya jadi berubah, saya rasa itu, oke, oke, nah juga hati-hati juga, untuk yang tadi ya, santan dan sebagainya itu, jadi memang kalau sebaik mungkin, yang memang juga diindikasikan oleh dokter, yang memang memberikan, anjuran-anjuran seperti tadi, seperti itu, semoga menjawab juga, nah ini sepertinya sudah hampir habis, durasi, oh bahkan sudah habis, durasi sesi question and answer kita, waduh, tapi ini pertanyaannya masih ada satu lagi nih, boleh deh saya tanya satu lagi ya dok ya, oke, pertanyaannya seperti ini dok, apakah minum banyak air putih, bisa memperlancar BAB, nah umur bayi saya, 10 bulan, nah masih MPAC, terakhir nih dok, semua jenis makanan itu bagus, ditambah air boleh, tapi tentunya tidak boleh sampai mengganggu, konsumsi susu, atau jusnya dia sendiri gitu, jangan karena takut dengan anaknya sembelit, terus ditambahin air putih yang banyak, kan komposisi dari kalorinya tidak ada, nanti akhirnya anaknya kembung, tapi jadi minum susunya berkurang, total nutrisi seharinya jadi berkurang, BAB-nya lancar, jadi itu kesimpulannya salah, saya rasa tambahan boleh, apalagi misalnya habis minum susu, kita berikan sedikit air putih untuk membilas, oke gak apa-apa, tapi bukan dibalik, banyakin minum air putih, dan komposisi lainnya jadi berubah, itu tidak boleh, apalagi bayinya masih di bawah satu tahun, rasanya tidak terlalu banyak, diperlukan air putih, karena toh pada saat menyeduh susu, kalau itu adalah susu formula, kan dengan tambahan air, kecuali dengan asih, kalau asih sudah tidak perlu lagi, dibilas-bilas dengan air putih, itu, kira-kira seperti itu. Nah, luar biasa sekali, terima kasih Dr. Fatima Safira Alatas, atas jawabannya, sebetulnya ini mungkin masih banyak sekali, yang ingin bertanya, tapi karena memang durasi, yang juga harus membatasi pertemuan kita, pada hari ini nih dok, oke, untuk semuanya saya mewakili, terima kasih Dr. Fatima Safira Alatas, untuk informasinya hari ini, sangat-sangat informatif sekali, dan tentu saja informasi ini, harus juga dibagikan oleh bunda-bunda di rumah, atau bapak-bapak, semua, agar semua bisa menjaga kesehatan, dari saluran cerna, pada anak-anak Anda. Nah, untuk kesimpulan hari ini, tadi yang sudah kita dapatkan, dari Dr. Fatima Safira adalah, yang pertama, berikanlah makanan, anak-anak Anda, dengan makanan yang gizi seimbang, kemudian makanan yang juga, mengandung produk fermentasi, karena mengandung probiotik-prebiotik, misalnya contohnya tempe, tahu, kemudian keju, yogurt, dan juga, berikan serat, yang memang cukup, untuk kebutuhan mereka, dan pastikan, kalau memang, memberikan asih, berikanlah asih secara eksklusif, sebisa mungkin, dan kalau ada pertanyaan, apakah normalnya bagaimana, untuk pola BAB pada anak, normalnya adalah, satu sampai dengan dua kali per hari, atau, satu sampai dengan dua hari sekali, seperti itu. nanti kalau misalnya ada, perkembangan yang memang, di luar dari jadwal-jadwal tersebut, bisa dikonsultasikan, kepada dokter anaknya, masing-masing. Karena itu, sudah berakhir, sesi live webinar, pada hari ini, senang sekali, saya Dr. Dries Hananta, bersama dengan, Dr. Fatima Safira Alatas, PhD, spesialis anak konsultan, undur diri dari hadapan Anda, dan sampai jumpa lagi besok. Bye. Terima kasih dok. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.